Intro Hai, balik lagi bersama saya Reikyosi di vlog saya Hari ini adalah sesuatu yang sangat berbeda lagi Ketika saya di direct message oleh seseorang yang keluarganya adalah korban kecelakaan Beliau mengatakan bahwa dihantui dan masih ada perasaan-perasaan trauma Karena keluarganya itu mengalami kecelakaan hebat Seperti apa ceritanya dan seperti bagaimana Ikutin terus vlog saya Reikyosi Oke, saat ini saya bersama dengan Amel Amel Jadi beliau itu kirim message ke saya Dan direct message tentang kesedihannya beliau yang ditinggal keluarganya Karena korban kecelakaan Nah, kita akan memecahkan teka-teki misteri apa yang ada di Amel Dan seperti apa ceritanya, nanti kita akan kulik sama Amel lebih jauhnya Bisa ditunjukkan nggak mobil yang mana sih waktu itu yang kecelakaan Mobilnya ada di sebelah sana Boleh aku lihat ya Oke Terima kasih telah menonton! Kita mungkin akan lewat sebelahnya kali ya Amel bisa nunjukkan lewat kita ke dalam Amel 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 Atau yang dirasa apa, mobil ini punya Amel ini punya apa bisa diceritakan dari awal seperti apa Amel aku macam membayangkan orang aku yang ada disini dan ini semua orang aku apa Amel aku adalah seorang anak yang gak tahu diri aku gak tahu diri Tuhan kembalikan bapakku kembalikan bapakku, aku berjanji berjanji Tuhan aku jadi anak yang berbakti, kau tolong aku iya, iya, iya jadi itu jarangnya awal banget kamu minta mobil awalnya iya aku aku meminta mobil pada orang tuaku aku tentu aku adalah orang yang sederhana tapi dia selalu membahagiakan anakku selalu memanjakan anaknya ini dia gak tahu diri mama dan ayahku tidak punya banyak buang dan dia membantikan aku mobil ini dan saya sikit ini untuk mewujudkan apa yang aku mau Setiap hari aku menggunakan mobil ini Ke kampus aku menggunakan mobil ini Aku di-ajer Di-ajer? Ya Aku di-ajer teman-temanku Bukan jenis aku bahagia Aku malah menderita karena mobil ini Dan setiap hari Aku mengalami sesuatu Sesuatu yang benar-benar Di luar nalar aku Padahal aku mendengar suara-suara yang memanggil aku Padahal aku mendengar jeritan-jeritan Entah itu dari mana asalnya Dan aku menyuruh mamaku untuk mengganti dengan mobil yang baru Saat itu Saat itu aku benar-benar marah sama mama dan bapakku Jadi Amel marah sama mama sama papa Aku marah dan aku bilang aku gak mau tahu Ganti mobil ini aku di-ajer sama teman-temanku Mama gak ngerasain mama gak ngerasain Rasanya di-ajer itu kayak gimana malunya Pada saat itu Amel minta mobil yang baru Ya aku minta mobil yang baru Lalu mama dan bapakku pergi Dengan mobil ini? Ya Dengan mobil ini Dengan mobil ini Lalu apa yang terjadi Amel? Di dalam rumah aku sudah senang Aku akan mencapatkan mobil baru Tapi ternyata Aku mencapatkan sebuah kabar Kabar dari? Bapak Aduh Amel Bapakku kecelakaan Koko Bapakku kecelakaan Bapakku mentah Bapakku mencapat sini Bapakku Bapakku mencapat sini Bapakku mencapat sini Bentar, sampai ke sini Iya Bapakku Jasad ayah kamu Bapakku di sini Iya Bapakku di sini Bapakku di sini Dan otaknya Sabar ya Amel Jadi, kedua-duanya tewas Iya koko, bapak mau menjalin sini dan otaknya baru urayan di situ. Khususnya terburai. Otak bukan hutan, bapak aku! Baru urayan! Aku benar-benar gak tahu diri, koko. Om aku, aku benar-benar ditantuin terus. Kenapa? Dihantri rasa bersalah. Amel. Nah, jadi bisa saya simpulkan dari cerita Amel adalah Amel itu anak satu-satunya meminta mobil kepada papa mamanya lalu dibelikan mobil yang second dan tetap Amel memaksa untuk beli mobil yang baru. Namun apa yang terjadi ketika papa mamanya sedang memakai mobil ini ternyata terjadi kecelakaan maut yang tidak diduga-duga. Oleh karena itu si Amel ini sangat-sangat terpukul dan mengalami depresi yang sangat hebat sekali. Dan saya mau nebelin juga disini bahwa ternyata mobil ini pun juga bermasalah. Ada arwah-arwah yang gentayangan mungkin sebelum papa mamanya Amel beli. Jadi berhati-hati dengan... Amel? 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 Hidcol,ีgger kejapin di dengan tempat emas iniранnya. Amel? 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 youu Saya enggak tahu sama kau. Sudah-sudah lu dua-dua kok kayak itu ya? Pastiuti gue lihat. Tari mana dia di atas, sama lihat aba debak. Di atas ya lu lihat kumpul Triah. ya. Iya, aku lihat entrepreneurs. Di toh. Ya. Ini bukan Amel lagi deh Amel Ini bukan Amel Ini bukan Amel Amel sadar Amel Ini bukan Amel Ini bukan Amel Ini bukan Amel Ini udah masukkan yang lain nih Kamu siapa? Teman-temanku Memanggil Di atas sana Wah ini bukan Amel Ada air Saya doa Ada air doang gak? Ada doang Keluar kamu dari atas badan Amel Aduh Lu bukan Amel ya Lu keluar dari badan ini Lu bukan yang punya badan ini Amel 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 bangga sih Astaga Aduh Aduh Mau adain kamu ke sini Luar dari tubuh Amel sekarang juga Jangan Ikut sini Urusan saya Saya Penguasa di tempat ini Amel Siapa kamu? Keluar gak? Keluar gak? Keluar dari tubuh Amel Sekarang juga Jangan ikuti saya Jangan ikuti campur usaha saya Amel 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 Bantuin dong Bantuin Ada tau Bantuin ya Cewek semua bantuin Amel 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 Ada ayam bunya itu gak? Apa? Enggak Enggak Pakai dupa Ada dupa gak? Dupa Dupa Et Amel Amel sadar. Amel sadar. Amel sadar. Ikut saya, Amel. Kembali kesini. Ikutin saya. Amel. 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 Amel, semua yang udah terjadi di masa lalu gak bisa kembali lagi. Papa, Mama kamu sudah bahagia di sana. Jangan terus-terusan nyalahin dari kamu sendiri. Tapi aku selalu dimimpiin, Koko. Aku tahu. Aku selalu dihantuin sama papa aku. Itu karena Amelnya gak ngelepasin mereka. Coba deh kamu lepasin mereka, kirim-kirim doa terus buat mereka. Pasti mereka akan bahagia. Gak gini caranya Amel. Mereka akan terus di sini jagain Amel. Apalagi Amel kan anak satu-satunya. Ya. Lepasin, ini kesalahan kamu. Sekarang kamu harus bertanggung jawab sama orang-orang yang masih hidup sekarang. Kalau papa, mama kamu lihat di sana kamu sedih kayak gini. Pasti mereka gak bahagia. Dan Amel lihat kan, gampang dimasukin kesurupan seperti ini. Pajaran buat Amel. Kalau pengen sesuatu atau barang, itu jangan terlalu melesak kepada orang yang lebih tua. Syukur-syukur kalau ada. Kalau gak ada, gak usah Amel. Dan satu hal lagi. Belajar dari masa lalu, Amel ya. Maafin aku, terus gak ganggu aku di DM. Maafin aku, aku udah gak kuat. Iya, iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Aku udah gak kuat. Iya. Berdiri yuk. Berdiri yuk. Ayo. Bisa, berdiri. Buat. Bisa. Inget ya Amel, lanjutin hidup ya Amel. Kirim-kirim doa sama papa mama kamu. Gak bisa terus-terusan gini Amel. Tapi mamaku gak bisa Bali. Gak bisa. Papaku gak bisa Bali. Gak bisa. Gak bisa Bali. Mereka sudah di alam sana Amel. Kamu harus fokus. Kalau gak fokus juga nanti kemasukan yang lain. Masih ada satu orang di dalam rumahku yang harus aku bahagiakan. Siapa? Nenek. Tuh kan bener Amel. Udah yang lalu berlalu. Sekarang Amel harus bahagiain nenek kamu nih. Yang sebatang kara juga gitu. Ya. Emang sebenernya gak gampang ya. Saya tahu. Orang tua meninggal dalam kecelakaan maut itu hal yang nonsense untuk gampang diupain. Susah banget saya tahu. Tapi mau gimana gitu loh. Tapi mau gimana gitu loh. Sudah terjadi. Kamu masih ada satu nenek loh yang harus kamu bahagia gitu. Ini gak usah mikirannya kayak gini gitu. Ini udah masa lalu, masa lalu. Tapi bener-bener harus kirim doa. Jadi gak bisa terus-terusan kita hidup di masa lalu. Walaupun aku tahu. Maksudnya berat gitu ya untuk ditinggalin sama orang tua kita. Kecelakaan maut. Aduh. Emang enggak enggak tahu diri. Orang tua sesama yang membahagiakan aku. Orang tua sesama yang memberikan apa pun aku maut. Maksudnya aku gak tahu diri koko. Oh iya aku tahu. Aku ngerti banget. Aku gak tahu diri. Seandainya aku gak begitu. Seandainya. Seandainya aku gak bangsa orang tuaku. Aku gampangnya orang tuaku untuk menggantikan mobil baru itu saat itu. Seandainya aku bisa terima ternyataan. Ternyataan dimana orang tuaku sudah susah payah membelikan mobil itu. Sabar ya. Yang ini? Apa yang ini? Eh... Amel! Mana dia kok? Amel! He荡! Eh! Eh! Kemana dia kok? Amel! Amel! tadi sih gue lihat dia ngurus iya, tadi dia ngurus tiba-tiba tidur Amel 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 Medi ぶid Walaupun Kau kaya dengar suara ya? Suara dimana? Amel? 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 Kau kaya dengar suara tu Kau kaya dengar suara tu Amel tuh Ah ih 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 Averu 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 kita dupain orang di kantor amel lu gua ga mau beli barang iya bakalnya ayo 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 amel 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 diolika amel aduh 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 amel tu as la maille Nah pemirsa suasana tidak kondusif lagi dan Amel juga mengalami gangguan-gangguan gaib dan sudah kita bawa ke rumah sakit terdekat karena jidatnya dia benturin ke tembok. Saya pastikan Amel aman dan tidak ada apa-apa lagi dan saya ingin menarik benang merah dari cerita Amel tersebut bahwa ketika kita tidak mampu membeli sesuatu atau bahkan mobil atau bahkan bahan mewah kita tidak perlu mendesak orang tua kita untuk membeli hal yang sama. Kita tidak bisa membandingkan orang tua kita dengan orang tua yang lain untuk membeli barang-barang mewah. Nah hal-hal seperti itu harus dihindari, kita harus tahu diri, kita harus bisa memilih-milih sesuatu yang kita mampu atau tidak. Kehilangan orang tua adalah hal yang paling menyakitkan, itu yang paling penting. Jadi kita harus menghargai mereka selama mereka masih hidup dan hargailah mereka ketika mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kita. Terima kasih telah menonton vlog Ray Kiyoshi, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton!